Intro Oke guys, jadi di video kali ini Gue mau kasih lihat sedikit Tentang E-sport team, behind the scenes Ini akan kasih lihat Kegiatan photoshoot Untuk salah satu brand atau sponsor Untuk team e-sport ini Hai Netta Kayaknya nih Mentok tidur jam 1 pagi Kayaknya nomor 2 sama nomor 4 Di pick Baru pindah ini? Sebulan? Baru sebulan Semua orang bilang pingin jadi pro player Pingin jadi pro player Pingin masuk ke e-sport Pokoknya tuh gak gampang dan kayak gak Hura-hura yang kalian pikir Jadi bukan e-sport team itu cuma Oh dibayar, digaji buat main game Dikasih rumah, dikasih fasilitas Cuma buat main game Tapi begitu Dapet sponsor Atau begitu kalian masuk ke e-sport Itu tuh juga Banyak wajiban-kewajiban Yang harus dipenuhin Jadi harus udah bersifat Kayak profesional Dan menurut gue yang sulitnya adalah Anak-anak team e-sport ini kan masih Usia yang baru ya Masih kayak kuliah Atau mungkin baru ke SMA Atau baru lulus kuliah Yang belum ada pengalaman kerja Jadi Memang ini kayak Tubrukan Antara seharusnya mereka Kalo jaman gue Sekolah dulu Masih have fun Masih konyol-konyolan Masih bego-begoan Masih ngerti tentang real life Nah ini dimana Kerjaannya main game Passion mereka Tapi Jangan pikir bisa Seenak gitu Semaunya juga Karena Begitu masuk tim e-sport Harus Disiplin Harus latihan Harus profesional Dan juga kalo tim e-sportnya itu ada sponsor Semakin banyak sponsor Walaupun semua pikir Waduh ini makin gede Makin banyak Makin sukses Betul Tapi juga banyak kewajiban Terusnya ini yang simple Ini kegiatan photoshoot Untuk satu brand Photoshoot ini Kalo kalian pikir Ah itu kan cuma buat software Cuma buat konten Pasti gampang Oh gak juga Photoshoot itu Itu tuh kegiatannya bisa seharian Atau setengah hari Tergantung kompleksitas Dan seberapa banyak yang dibutuhkan Di pengalaman gue Mau bikin iklan tv aja Atau iklan di youtube aja ya Ini di luar e-sport Kita tuh biasanya nge-shoot bisa satu harian Atau tiga hari Itu bisa dari pagi Kadang bisa dari subuh jam lima pagi Sampai midnight nonstop Dan itu tuh bisa boring banget Soalnya satu scene atau satu adegan tuh bisa minta diulang-diulang dari berbagai angle Kondisinya berubah atau apa Banyak harus ambil dari angle sini Terus harus ganti set Jadi kalau kalian lihat juga di photoshoot ini Ada banyak ganti set Harus ganti wardrobe Harus gak rambut Make up apa semua Jadi memang bisa sangat capek Sangat capek Jadi bayangin kalau ini aja satu brand Makin banyak brandnya Berarti pro player dan tim Itu semakin sibuk Dan semakin waktunya tuh jadi padat Mereka harus latihan Mereka harus pergi turnamen Yang tadinya weekend mungkin mereka pikir bisa istirahat atau hura-hura Malah ternyata mereka turnamen Untuk syuting Mungkin untuk syuting vlog Mungkin untuk syuting iklan Jadi itu gak segampang dan se... Apa ya Jangan pikir enaknya aja gitu Untuk kerjaan apapun Menurut gua jangan dilihat luarnya aja Jangan dilihat enaknya aja Tapi juga harus disadari Jika lu pilih hidup ini Ini adalah hidup ini Dan ini cuma... Aduh Cuma video 5 menit Udah bisa ngasih masukan Ngasih... Apa ya Insight sedikit Seperti apa sih? Gitu Jadi what I'm saying itu sebenernya Harus diinget juga bukan enaknya aja Jadi juga... Ini tuh pekerjaan yang profesional Dan penuh tanggung jawab Banyak sacrifices yang pro gamer ini Harus lakukan Sacrifice waktu, tenaga Dan banyak tuntutan-tuntutan dari pihak luar Banyak tuntutan dari tim Untuk perform Tuntutan dari sponsor Tuntutan dari brand Untuk endorse Banyak tuntutan dan tekanan Dan responsibility sebenernya So basically On this video Gua Segitu dulu Gua cuma Mau highlight A little bit Kehidupan Para pro gamer Dan di industri sport Di Indonesia Yang masih muda ini Dan juga gua Latihan software baru Basically Catch you On the next video